Halo selamat Natal senang bisa kembali malam hari ini bertemu dengan saudara-saudari kali ini kita dalam acara evaluasi inspirasi Natal evaluasi ini tentu ada beberapa review yang saya pelajari tentu ini untuk saya dan juga tentu buat para audiens ya dalam selama program inspirasi Natal ini tentu ada beberapa kendala yang sehingga program ini tidak berjalan dengan modus meskipun sebenarnya saya sudah berusaha mensiasati atau membuat strategi sehingga tidak terkendala tapi ya nama saja namanya saja internet mengandalkan jaringan ada saja kendala memang kalau saya perhatikan ada beberapa video yang tidak sempurna berhasil ya tidak sempurna berhasil sehingga tidak tayang karena ini kan saya rekam terlebih dahulu kemudian di upload nah kadang-kadang dia tidak udah sempurna upload tapi tidak bisa diproses sampai 100% saya juga tidak tahu kenapa habis seperti itu dan ada beberapa seperti termasuk dalam renungan pagi juga ada beberapa kali seperti itu ya kalau renungan pagi ada juga yang seperti itu dan biasanya saya gantikan ya nah untuk inspirasi Natal ada beberapa yang saya gantikan dan yang tertinggal pun nanti tetap akan saya gantikan ya tentu mungkin konteksnya sudah berbeda ya konteksnya ya masih bisa dalam sesana Natal lah dalam beberapa hari ke depan saya cek nanti saya cek dulu yang mana-mana yang ketinggalan kemudian nanti saya rekam ulang ya karena saat ini biasanya kalau sudah saya rekam saya upload kadang-kadang langsung saya hapus karena untuk mengurangi memori ya supaya memberinya tidak nah itu yang pertama mungkin saya boleh sampaikan yang kedua ya saya menyadari kadang sangkin semangatnya kadang-kadang keselio ngomong ataupun keceplosan ya mungkin di beberapa video ada dan belum sempat diklarifikasi jadi mohon maaf kalau misalnya ada keteliruan dalam pengucapan sangkin semangatnya dan menimbulkan pikir bingungan dan saya sangat senang kalau misalnya Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya Bapak Ibu mengikuti program inspirasi Natal yang mana-mana saja sih yang misalnya ada yang perlu klarifikasi misalnya Pak Merbun tolong klarifikasi pernyataan ini di episode ini supaya kita sama-sama diberkati ya kan yang ketiga saya juga mengucapkan terima kasih banyak terutama partisipasi Bapak Ibu yang mendukung saya ya yang sudah subscribe share like dan juga komentar saya sangat menghargai semua itu dan saya menerima dan mempresiasi itu sebagai bentuk daripada support pelayanan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jangan jemuh-jemuh belajar permantuan di channel ini dan doa saya Bapak Ibu selalu sehat diberkati apapun yang Bapak Ibu kerjakan selalu diberkati Tuhan ya dan saya rekomendasikan untuk tetap ya bagikan kepada saudara-saudara kita ya tekan tombol like-nya sebagai bukti bahwa saudara diberkati ya dan itu bagi saya opsional saja karena saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan kalau saya sudah lakukan semuanya itu tergantung kepada dan saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan tentu semuanya seperti perintisan beranjak berawal dari nol dari awal dan saya sangat bersyukur ada satu progres yang luar biasa semasa program inspirasi Natal ini ya saya bersyukur per hari ini sudah 102 subscriber saya memperhitungkan itu satu angka yang luar biasa ya ya mungkin kalau dibandingkan dengan yang hebat-hebat ya saya nggak ada apa-apanya tapi saya menyadari bahwa saya baru mulai popus ya ya Renungan pagi per hari ini kan 49 episode ya itu artinya ada beberapa minggu yang di-skip tapi sekalipun demikian saya bersyukur Tuhan tolong saya konsisten meskipun banyak kendala tantangan ya tetap bisa diatasi nah untuk tahun depan untuk tahun depan saudara akan ada beberapa program dalam channel ini ya silahkan dukung saya ini channel ini channel pelayanan nanti akan saya rebranding ya untuk saat ini seperti biasa saja sekarang sekarang saya lagi minta hyper saya untuk desain yang baru ya jadi nanti ada rebrandingnya nah di dalam program channel Dr. Tolok Marbun ini karena saya ada beberapa channel dan channel itu punya program masing-masing karena audiensnya beda-beda ya mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana bisa saya lakukan itu semua ya tentu kalau bagi saya channel ini yang prioritas kalau yang lain kalau ada waktu senggang saya kerjakan ya oke doakan untuk tahun depan akan ada Sunday service dan Wednesday service dan ini sementara lagi kita doakan dan kita doakan supaya kita bisa punya studio ya di studio ini nanti tentu bukan hanya saya rekaman menuntui ada timnya kemudian nanti mungkin juga ada orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan ini ya doakan dan sementara nanti ya mungkin saya dulu bersama keluarga dan doakan biar ini berjalan dan bisa juga memberkati banyak orang karena saya percaya ada banyak orang yang di luar sana yang merindukan pelayanan ya dan saya juga sangat terinspirasi saat itu ada seorang ibu berkata dengan kondisi pandemi seperti ini mereka bisa beribadah bersama-sama dan mereka bisa beribadah berkali-kali ya dalam hari minggu di rumah ya memuji Tuhan memuliakan Tuhan ya harapan saya ini bisa salah satu opsi bagi anak-anak Tuhan untuk mengikuti Sunday service kemudian untuk program renungan pagi dan renungan malam sudah berjalan ya nanti seperti yang saya katakan renungan malam kita itu akan mulai dari kejadian kemudian untuk renungan pagi kita switch dari Amsal ke Matius ya jadi Amsal kita pending dulu nanti sampai ketemu kita Amsal lagi ya sedangkan untuk studi eksposisi itu tetap kita lakukan dan sifatnya ini hanya sekali seminggu karena masih ada program-program lainnya seperti apa yaitu inspirasi di tengah-tengah pandemi ini pun sekali seminggu kemudian juga nanti ada inspirasi keluarga ya ini pun sifatnya ya ini kan program pendukung ya di tergantung kesediaan waktu ya karena nanti akan banyak video yang di upload ya ini persis kayak channel ini akan sangat sibuk sekali ya kemudian akan ada teologi hack nah ini program pendukung ini tergantung tergantung daripada kesediaan waktu termasuk requesting topik ini tergantung requesting topik nah jadi setara-setara jadi nanti ada yang diposting dia tengah hari ya jadi renungan malam dan renungan pagi itu kita tidak ganggu juga yang karena itu merupakan program utama program-program yang lain semua karena itu adalah program pendukung itu nanti di tayang di tengah hari ya harapan saya misalnya sambil makan siang yang bolehlah dengar-dengarin channel saya begitu lah dengar-dengar informasi Tuhan dari channel saya itu harapannya begitu jadi kalau ke depan itu itu bisa dalam satu hari tiga kali saya ya itu ini ini butuh dukungan doa ya dukung saya dalam doa supaya saya tetap kuat sehat terutama juga saudara-saudara saya meminta dukungan doa supaya terutama itu studio ya sebentar ya saya coba ketikan pokok dukungan pokok duanya biar bapak ibu yang setia mengikuti pengajaran permantuan di channel ini bisa mendukung saya dalam doa ya oke ok 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 Terima kasih. Oke, ini saya hilangkan dulu ya. Jadi Bapak-Ibu ini pokok doanya. Pokok doanya pertama tentu studio dan sound system. Kalau ada studio tentu butuh sound system. Dukung dalam doa, saya pribadi saya berdoa. Tujuannya tentu ini lebih supaya semakin banyak orang yang diberkati. Dan keren banyak tentu bisa on-site dan online. Kemudian, dukung juga tim pelayanan. Tim pelayanan dalam konteks ini seperti tim musik. Yang kemudian tim pujian penyebahan. Sehingga, khususnya nanti itu untuk WSD service dan WSD service. Kemudian juga, dukung juga supaya ada tim teknisi dan programmer. Programmer, tentu ini menyangkut kepada shooting. Kemudian nanti juga programnya tentu kepada editing, video editing. dan desain dan lain-lainnya ya. Kita doa. Jadi dukung dalam doa. Biar Tuhan lah. Saya memperhitungkan ini sebagai pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan lah yang menolong. Itu ini butuh dukungan dari doa Bapak-Ibu. Bagi Bapak-Ibu yang mau berkomunikasi dengan saya. Boleh langsung di kolom komentar sini. Ataupun dari lewat. Ada beberapa media saya. Bisa langsung dari website saya pribadi. Atau dari Facebook, Telegram, dan juga Instagram. Bisa berkomunikasi di situ. Tinggal ketik saja Dr. Turmarbun. Bapak-Ibu bisa komunikasi dengan saya di situ. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu. Ini adalah program yang akan saya kerjakan. Dan saya sangat membutuhkan dukungan doa Bapak-Ibu. Karena saya percaya ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa. Di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Buat partisipasi Bapak-Ibu dalam program Inspirasi Natal ini. Dan besok kita... Mungkin karena ada beberapa yang ketinggalan. Saya coba cover dulu. Itu program Inspirasi Natal yang tidak tayang. Kemudian nanti kita masuk dalam inspirasi di penghujung tahun. Atau Inspirasi Menyambut Tahun Baru. Nanti kurang lebih itu segmennya seperti itu. Dan kita tetap lanjutkan dari kitab Matius. Kalaupun nanti ada tema-tema tertentu. Nanti mungkin di tanggal 31 dan tanggal 1. Baik. Sekian malam hari ini. Terima kasih. Mungkin saudara-saudara juga sudah lelah. Dan saatnya beristirahat. Sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih. Tuhan yang berkati. Sialo. Terima kasih. Terima kasih.